Para attendees yang sudah masuk, kami harapkan dan juga para panelis, kami harapkan untuk merename nama sesuai dengan nama sesungguhnya. Karena di sini masih ada beberapa nama yang belum sesuai dengan nama sesungguhnya, ada beberapa yang masih duta global. Penting sekali untuk kita saling menyapa nanti kalau tidak tahu namanya, repot ya. Baik, Mas Toto, hari ini tamu-tamu kita dari mana saja nih Mas Toto? Baik, Mas Daos. Kita lihat ada 230 peserta yang sudah daftar di website kita pada hari ini. Dari berbagai lembaga dan daerah, kita lihat ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Kodowoso, Jawa Timur, Cirebon. Selamat datang Bapak, Ibu semua. Nah ini ada yang menyambut kita, Bapak Lutfi dari Pergunung, DKI Jakarta. Ada banyak lembaga lain, stikers-stikers, ada stikers-stikers dari Yogyakarta, ada dari stikers di Pantikosala ini. Dan lain-lain sebagainya, ini banyak sekali Bapak, Ibu. Terima kasih telah menghadiri undangan kami. Semoga webinar kali ini bermanfaat dan nantinya kita bisa melanjutkan setelah itu kerjasama dan program kita bisa berjalan dengan baik di Jepang dan juga di Indonesia. Baik, nah ini sepertinya perlu bantuan Proc Deddy juga nih untuk menyampaikan ke panelis kita atau atendis kita yang ada di Jepang bahwa sesi ini kita masih sekedar persiapan untuk menyampaikan para peserta yang sudah hadir. Baik. Sekarang, terima kasih. Bapak, Ibu dan para peserta semua. Untuk pelancaran acara nanti kita juga harapkan mikrofonnya untuk di-offkan untuk yang ketika ada para panelis menyampaikan pemaparan dan kemudian videonya juga nanti di-onkan semua. dan kita juga ada sesi tanya jawab kepada para narasumber di sini. ketika pertanyaan nanti bisa memanfaatkan fitur Q&A, silakan diketik namanya siapa, kemudian mau bertanya kepada siapa, dan pertanyaannya apa, sehingga nanti moderator akan menyampaikan kepada para narasumber. Nah, kemudian, webinar ini nanti terdiri dari empat pembicara dari Indonesia, tiga pembicara dari Jepang, dan dipandu oleh satu moderator dan juga translator dan beberapa host yang akan membantu pelancaran acara ini. Ada poin apa lagi, Mas Soto, yang perlu disampaikan kepada para hadirin untuk pelancaran acara kita hari ini? Terima kasih, Mas Firdaus. Terima kasih. 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 Tepat Profesor Haji Deilami Pirdaus, beliau adalah Ketua Yayasan Perguruan Tidak Sabi Ya Dia juga sudah hadir Mungkin videonya masih Off ya Itu hanya dari Indonesia Mas Pirdaus Ada yang belum kita sebut tadi Tidak semua ya Coba disampaikan dari Jepang nih Untuk yang dari Jepang ini Saya minta Bantuan Prof. Dedy Untuk Memperkenalkan Sekali kesimpulannya apa Terima kasih Eh Kau kaino seminar ni disini Kiyoshi dakijanakute Iro-iro koto gak kono Semon koto gak kono Sensei gata da kedewaan aku Eh Maju desine Gosokai shiitai To omoyo Omono wa Ato Ano habyo shite kudasaru Tomoy mas ga Maju wa Endra 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 Endraswari Shabitri Shacho Toi koto Ano Ano Masduki Ahmad Sensei この方は Asafia大学の 大学長 一言 お願いします その次は これは 元 erai人 Eraiというのは Indonesiaの PT Telecom 日本の entity からの理事長 という方 Masudi Wahyu Kisworo 先生 よく 聞いていただいて 誠にありがとうございます 次は あとは 最後の 発表者としては 大浪 Kisworo Sensei よく 聞いていただいて 誠にありがとうございます 次は あとはですね 最後の 発表者としては 大浪 ピルダウス教授 この方はですね Asafia 財団の 理事長 ということです 皆さんいろいろ ありがとうございました 次はですね ご紹介します ご紹介します 日本からの アピューシャ 自己紹介も お願いしたいと思いますが まずは Kazuya Yamanouchi さん お願いします Kokiさん OK 自己紹介お願いします マイク マイクがまだ アンミュートですよ 私は 今 参加されている テグさんと もちろん デディ先生とも 一緒に やっていますが インドネシアの 関係ですと インドネシア教育大学の 日本側の 仕事の 仕事の ご紹介 とかですね あと ユスロンさんが 使用されている IJBFの 関係でも 仕事を しています OK Nama saya ini Kazuya Nama Yamanouchi jadi panggilannya Yamanouchi tapi kalau panjang beliau itu panggilan lain yang sudah dikenal kita panggil saja Mr. Poki Poki dia sebagai presiden di Liana Sergiras Sergiras ini dan dia juga mengatakan tadi di Indonesia itu sudah lama bertalian bekerjasama dengan Pak Teguh yang diatasnya adalah IJBF yang diketahui oleh Pak Yusron mantan Dubes RI untuk Jepang dan beliau berkiprah dalam bidang penyaluran tenaga kerja khususnya dari Indonesia ke Jepang terima kasih Terima kasih. 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 Untuk Mr. Higashi Karena hari ini Dia katanya ada meeting Jadi Nanti paling bisa datang Menyusul katanya untuk hari ini Untuk jam sekarang ini Ada meeting katanya tidak bisa hadir Oke itu Pak Mas Indra dan Ini saya kembalikan silakan Baik terima kasih Prof. Didi Luar biasa ini Bapak Ibu dan adilin semua Narasumber kita sangat luar biasa Insya Allah nanti akan dapat Banyak sekali pencerahan Tadi saya dengar ada Dari Mr. Shinji dan Mr. Koki Akan memberikan penjelasan Tentang situasi di Jepang seperti apa Dan kebutuhan caregiver Di sana seperti apa Ini tentu sesuatu yang Sangat mengembirakan buat kita semua Sebuah kesempatan yang tidak Bisa kita sia-siakan Dan hari ini Hari ini Apapun nanti yang ingin Ditanyakan oleh Bapak Ibu semua Bisa langsung bertanya kepada Narasumbernya Langsung ke orang Jepangnya langsung Sehingga Istilahnya Ewan informasinya Langsung dari orang pertama Nah tentu Dari 230 peserta ini Banyak sekali yang Bertanya-tanya barangkali selama ini Tentang Jepang Tentang potensi Kerjasama Tentang Caregiver di sana seperti apa Nah hari ini Insya Allah nanti akan Kita bahas Tuntas ya Baik Mas Toto Ada lagi yang ingin disampaikan Oke Nah saya Sebelum dilanjut Mas Toto Ada satu informasi lagi Untuk peserta ini Peserta Ya bahwa Semua yang hari ini hadir Akan mendapatkan Sertifikat Ya Sertifikat Hanya bagi Yang mendaftar Dan mengikuti acara Dari awal Sampai akhir Ya Nah ini nanti Akan dikirimkan oleh Panjiria Setelah acara Webinar Ya Baik Ada lagi Mas Toto Yang ingin Diinformasikan ke Peserta Bentar ini cukup Mungkin nanti bisa dipandu Langsung oleh Moderator Pak Berdos Baik Sekedar Mengulangi lagi Karena tadi ada Beberapa yang baru Masuk Peserta Ya Bahwa selama Proses Atau berlangsungnya Acara seminar Seminar ini Ya Kami harapkan Kepada semua Panelis maupun Attendees Namanya Segera Di-rename Sesuai dengan Nama sesungguhnya Dan dikasih Instansinya juga Jika mungkin kan Kemudian Juga akan diberikan Kesempatan Tanya-jawab Nanti Manfaatkan Fitur Q&A Untuk bertanya Langsung kepada Panelis Dan tentu Akan dipandu oleh Moderator Dan setiap Para Panelis Menyampaikan Pemapanan Serta yang lain Diharapkan Meng-offkan Mikrofonnya Agar tidak Mengganggu Jalan acara Dan Kemudian Ya Sepertinya Oh ya Ada juga Yang Kesempatan Untuk bertanya Langsung Ini Insya Allah Nanti akan juga Dipandu oleh Para moderator Sehingga Manfaatkan Fitur Raise hand Jadi Kesempatan Diberikan Kesempatan Kepada Para peserta Untuk bertatap Muka Langsung Dengan para panelis Terutama Para panelis Kita yang dari Jepang Bapak Ibu Bisa bertanya Langsung kepada Para narasumber Kita Berhadapan Langsung Sehingga Raise hand Saja Fiturnya Nanti akan Dipandu oleh KOS Tapi kalau Tidak Ingin Atau mau Diwakilkan Oleh moderator Silahkan Diketik saja Pertanyaan-pertanyaan Yang ingin Disampaikan Kepada Para Narasumber Kita Baik Sudah 9.22 Menit Kita Break dulu Sebentar Sekitar 8 menit Lagi Kita akan Memasuki Ruang Acara Untuk Acara Inti Kita Oke Selamat menikmati. selamat menikmati 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 menikmati presiden director menikmati selamat 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 menikmati Oke, silahkan mangga Pak Dedy Oke Minasan wajah gozaimasu Go Shuseki no minasan ni makotoni arigatou gozaimasu Toko ni nihon kara no Higashi sensei, Kurata sensei, Yamanuichi-san Kocira ni sanka shite itadaiti makotoni arigatou gozaimasu Minasan wajashi no tashibawa asafiyah daigaku no gaku chotoshite Maha choto ahitokoto nani kau hapiyo shitei to omoyimash Yoroshiko onengashimasu Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Islam Asafiyah Kata Hati Institut dan Liana Sigres Serta seluruh manajemen PT Duta Global Insan Indonesia Atas terlaksana secara webinar internasional ini Langsung saja kami lanjutkan ke acara yang sudah kita nantikan Yaitu sambutan pembicara sekaligus pemaat program Baik dari Indonesia maupun dari Jepang Saatnya kami persilahkan Ibu Endraswari Savitri Sebagai Presiden Direktur PT Duta Global Insan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Ohayo Gautamasta Untuk Mester Shinji Sang, Mester Poki Sang Yang dari Jepang Selamat pagi Semoga sehat selalu Saya juga mau menyapa yang saya sayangi Profesor Firdaus Profesor Marsudi Dan juga Bapak Mas Duki Mbak Doktor Juga Prof Beci Yang hari ini membantu kita untuk mentranslate Juga saya ingin menyapa yang lainnya Yang saya hormati Para peserta dari webinar ini Salam kenal Saya Vivi Savitri Pada hari ini akan memperkenalkan Tentang Duta Global Indonesia itu sendiri Kenapa kami mengadakan acara ini Webinar ini kami selenggarakan Untuk memperkenalkan peluang demografis Dan peluang untuk kita dapat bekerjasama Bekerjasama di kemudian hari dengan Jepang Oleh karena itu kami mengundang Pembicara-pembicara dari Jepang Untuk dapat ikut men-support kegiatan kita Makanya itu Tidak kenal maka tak sayang kan Jadi kami hari ini ingin memperkenalkan diri Silahkan Pak Deddy untuk ditranslate Terima kasih Terima kasih Pembicara Terima kasih Terima kasih まずは こちらの大学長 アサピアの大学長 それから理事長をはじめ それから日本からの皆さん ポキさんとか フラッター先生とか東先生に ご参加していただいて 誠にありがとうございます 今回のセミナーは ご参加していただきたいと思います はい PT.Duta Global ini didirikan tahun 2020 dengan siapakah kita? kita adalah perusahaan yang menghasilkan generasi muda yang terdidik dan siap menjadi duta bangsa yang bisa diandalkan di tingkat internasional dengan melalui pendidikan vokasi visi kita adalah tahun 2031 Duta Global Insan Indonesia menjadi perusahaan yang berkualitas dan mencetak generasi muda yang mandiri yang mempunyai daya juang, daya saing di kancah internasional misi kita ada tujuh yaitu mencetak duta bangsa yang profesional dua, menyediakan akses untuk mendapatkan peluang pekerjaan berkualitas dan juga tenaga muda profesional yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas yang empat, menghasilkan lulusan generasi muda yang mempunyai keunggulan profesional dan kompetensi di dunia internasional yang kelima adalah lembaga pendidikan dengan tenaga kerja vokasi yang terbaik menjawab tantangan kebutuhan nasional karena demokrasi Indonesia yang sangat besar maka kita dapat memberikan peluang-peluang itu yang keenam adalah memperkenalkan negara Indonesia di tingkat dunia dan dapat bekerja di luar negeri yang ketujuh adalah pemahaman lintas budaya lokal dan global silakan Prof Deddy bisa diterjemahkan Tunggu Pekang kanakamu di mana-mana terutama pemahaman 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 selanjutnya 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 ada Profesor Daylami Firdaus, beliau juga adalah Dewan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asafi'iyah, dan juga ada Bapak Resa Hafiz, beliau juga adalah Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Asafi'iyah, ada Prof. Aceh Suryadi sebagai Dewan Pakar dan Ketua Pusat Kajian Kebijakan Nasional PGRI bersama kita, dan di sini ada Bapak R.B. Sentanu, beliau adalah founder Kata Hati Institute, penulis buku kuantum ikhlas dan karakter 360, dan di sini juga ada Pak Teguh Setia Basa, Direktur Indonesia Japan Business Forum, ini adalah komisaris kita. Berikutnya, ini adalah target kita adalah 5 tahun ke depan mencapai 50 ribu caregiver yang akan kita kirim dalam 5 tahun ke depan. Prosesnya adalah, nanti akan saya sampaikan, mungkin bisa di-translate dulu Prof. Deddy sebelumnya. Ya, mundur dulu Bu, ke selain yang tadi. Ya, silahkan. Terima kasih telah mencapai 50 ribu berikutnya. 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 Ache Surya De Kyoju Surya De Kyoju Surya De Kyoju これは 教育の専門家として こちらにも いろいろ 手 auxi datement あとは Sentano Sen-sen これも Kata Hatty Instituteという 機関の 代表者として こちらにも 扱っております Ini adalah Teguh-san, tapi ini adalah IJBF, Indonesia Japan Business Forum, yang mempunyai penduduk tersebut. Terima kasih. Ya, jadi kita di Duta Bangsa ini akan mengundang adik-adik atau putra-putri kita untuk mengikuti pelatihan, vokasi, dan juga untuk bekerja dan magang di Jepang. Untuk magang, ada proses-prosesnya yaitu registrasi, visa tes, japan karakter, nanti dibina oleh Prof. Deddy, ada karakter building dari Ketahati Institute, nanti kita juga ada tes-tes, interview, visa. Mengapa kita melalui proses ini? Karena orang selalu bertanya, ini benar real atau tidak? Makanya proses-proses ini harus kita lalui sesuai dengan permintaan dari Jepang. Mangga, Pak Deddy. Terima kasih. 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 kerjasama di sini juga saya ingin menyapa beberapa partisipan dari pergunu yang sudah hadir terima kasih untuk kehadirannya kita akan bekerjasama dengan gunu dan juga beberapa pihak yang sudah menunggu untuk kita kerjasama silahkan hai oke eh mama disini watasi modisnya anu iro iro kikan terima kasih kerjasama silahkan kiyoshi kai jakarta kelas kita sudah dimulai karena sekarang juga kelasnya dimulai dari juga masa pandemi jadi kita melakukan secara online dan offline. Pada saat ini mungkin karena pandemi sedang tinggi dan peraturan pemerintah, maka kita kami menjalankannya secara online silahkan di sini ada link yang bisa kita untuk kita bisa bekerja sama atau mendaftar, di sini ada registrasi komnya, nanti dapat dibuka di website kami, Duta Bangsa dan semua sosmed kita Duta Bangsa di sini ada Instagram, Facebook Whatsapp, Youtube bisa lihat anak-anak dan semua orang untuk melihat siapa itu Duta Bangsa dan bagaimana menjadi Duta Bangsa dan Duta Global terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hai hai moga dilanjut itu saja dari saya untuk tentang siapa itu Duta Global mungkin sehabis ini ada yang mau bertanya sesudah acara ini sesudah Jepang juga sudah memberikan nanti memberikan presentasinya kita dapat saling tanya jawab saya menunggu ininya menunggu pertanyaannya dan atensi yang baiknya silahkan saya kembalikan kepada moderator untuk sesi selanjutnya terima kasih arigato gozaimasu terima kasih semuanya hai matasikare wa hijau desmosi minasangga nani kasih semuanya harimastara ano dojo ano kite kudasai arigato gozaimasu silahkan Pak Indra terima kasih tamu terhormat kita dari Jepang serta para panelis dan undangan bisa mengetahui mengenai Duta Global dan izinkan kami ingin menyapa dari tamu-tamu dari Jepang sekali bersengatkan proses kerjasama kita antara Duta Global dan pihak Jepang selamat pagi Mr. Kazuya Yamanuchi Presiden Liana Sigrus atau Mr. Kogang kemudian Mr. Kazuya selamat pagi salam hangat dari kami selamat pagi selamat pagi juga kepada Mr. Shinji Kurata HR Departemen Pfizer Hitowa Holding selamat pagi Mr. Shinji Kurata selamat pagi oke selamat pagi disini juga ada Mr. Yuichiro Higashi apakah sudah hadir apa belum nanti kita bisa lanjutkan lagi selamat pagi juga kepada Mr. Yuichiro Higashi kita akan lanjutkan proses kerjasama panjang kita antara Duta Global dengan apa namanya pihak Jepang dan semoga akan berjalan dengan baik Mangala oke terima kasih terima kasih Saya akan berhati-hati untuk berhati-hati, Koki-sang, Kurata-sensei, tapi Higashi-sensei masih berhati-hati. Saya akan berhati-hati untuk berhati-hati. Saya akan berhati-hati untuk berhati-hati. Terima kasih. seperti tadi diutarakan oleh Ibu Feve bahwa kita sudah melakukan kelas pertama di Universitas Islam Asafiyah alangkah lebih baiknya juga kami mempersilahkan juga rektornya langsung yang hadir di sini yaitu Bapak Dr. Mas Duki Ahmad S.A.M.M kami persilahkan waktunya untuk Bapak Dr. Mas Duki Ahmad Mangga Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera yang saya hormati Mr. Kajuya Yamanuchi Presiden Liana Segrus Jepang yang kami hormati dan kami banggakan Shinji Kurata HR Department Advisor Hitowa Holding Jepang para narasumber dan para peserta webinar yang saya hormati Pertama dalam suasana pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan yang mahu kuasa karena kita telah melakukan satu langkah yang sangat penting dalam upaya kita bekerjasama dengan dua institusi yakni dari Jepang yang wakili oleh Kazuya Yamazoshi dan juga Indonesia dalam hal ini kami dari Universitas Islam Asafiyah dan juga dari PT Duta Global Insan Indonesia silahkan Manga Manga Oke Mazu Nihon Karano Minasan Kurata Yamanuji Higashi Kocera Nihangka Shite Tadai Makoto Niharigatou Gozaimasu Wari Wari Zaidan Asafiyah Nandesuka Asafiyah Dayaku Asafiyah Dayaku No Hukani PT Duta Global Insan Indonesia Kaisan Nandesuka Watasita Siwa Nihon Karano Minasan Tonno Anokyo Teo Musubi Tuitano Makoto Ni Anok Koen Om Teh Olimas Yapari Dajina Nawa Korek Karawa Nani Yaru Kado Yaru Kata Yuka Watasita Siga Om Teh Olimas Oke Pak Pertama Salam Hormat Dari Profesor Dr. Delami Bredos S.A.L.M.B.E. Ketua Yayasan Pergunting Asafiyah Yang Sekaligus Juga Sebagai Komisaris Utama PT Duta Global Insan Indonesia Karena Kerjasama Ini Tentu Insya Allah Saling Menguntungkan Dari Pihak Jepang Tentunya Kita Bisa Siapkan SDM SDM Yang Profisional Yang Dibutuhkan Yang Kedua Dari Indonesia Kita Juga Bisa Memberikan Solusi Terhadap Masalah Masalah Terkait Ketenagaan Kerjaan Sekaligus Juga Untuk Belajar Memahami Dan Belajar Dari Kelebihan Kelebihan Jepang Terkait Dengan Masalah Hal Yang Kita Kerjasamakan Masalah Ketika 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 Lewin ler Kasäischen O selamat menikmati selamat menikmati untuk mengawal kualitas caregiver yang akan dikirimkan ke Jepang sesuai dengan kompetensi dan prosedur-prosedur kesehatan yang lajim saya kira berlaku di beberapa negara. Kami bersama PT Duta Global Insan yang dalam hal ini di Indonesia sebagai mitra dan dengan Liana Segrus kita akan terus mengawal untuk SDM caregiver yang kita kirimkan betul-betul sesuai dengan standar yang diminta oleh biak Jepang. Dari sisi kami ini juga adalah bagian daripada meningkatkan sistem pendidikan perguruan tinggi di mana kita mengacu dengan program pemerintah dengan delapan merdeka belajar di mana salah satunya adalah kita berkolaborasi, bekerjasama untuk para mahasiswa untuk bersama-sama belajar di negara lain sekaligus tentu mengembangkan ilmunya. Oke,そのほかにですね,こちらの大学の教育機関としてですね 政府からの方針,文部大臣の方針も 我々の学生が merdeka belajarという program あるいは独立学習という programもありますが その中でですね、うちの大学がまだ卒業していない学生ですね 日本で、まあまあ、あの、 けんすうか、それから勉強ができるように という、あの、programもという、目標もあるということなんです kami dapat melaksanakan program ini dengan baik insyaallah tentunya berkat dukungan dari pimpinan kami Ketua Dewan Pembina Yayasan Asafiyah Haji Mahmadri Syafis dan juga Ketua Yafta yang Prof. Dr. Daylami Pirdos yang juga adalah komisaris di Duta Global Insan dan tentu kami juga terus ingin menjabarkan ataupun apa yang menjadi keinginan Jepang dapat kami lakukan dengan tetap mengacu kepada prosedur dan kaedah-kaedah keilmuan yang berlaku saya kira di semua negara Okei 私たちがこういう programをですね、作成するために やっぱりあの、ご関係者、いろいろご関係者からの あの、に支えるということなんです 特にあの、アサフィア財団の理事長、それからの大学の理事長 そういう関係者からの支援があるということです もちろん、あの、私たちもですね、あの、人材を作るために やっぱりうちの学生もですね、教育のスタンダーとかですね、基準にしたがって、ま、日本、もし日本、日本ででき、あの、仕事ができるよ、に、それは大事な、あの、 モクヒオトステ、ですね、やておるということなんです untuk itu kepada peserta webinar yang sama-sama mengikuti acara ini kami bisa meyakinkan kepada anak-anakku, para generasi muda yang ingin bergabung untuk mengikuti program ini saya kira ini kesempatan yang baik karena apa? kami bersinergi di Indonesia ini Universitas Islamah Safiyah bergerak sama tentu dengan founder Kata Hati Bapak R.B. Sentanu dan saya kira ini penelusis produktif kuantum ikhlas yang bergerak dalam bidang bagaimana kita membangun kualitas SDM jadi lebih baik dan tadi saya kira Bu Indra Swati Safitri juga sudah memungkakan tentang program-programnya sebagai co-founder Kata Hati kita juga terima kasih dan juga saya kira terima kasih yang banyak juga kepada Dr. Andrus Muhammad Teguh Setia Bahasa yang berkat networkingnya beliau saya kira kita bisa laksanakan dengan baik saya hanya ingin mengatakan kepada peserta webinar ini program ini insya Allah kita akan kawal dari sisi kompetensi akademiknya kita akan jaga sisi profesionalitas yang lain yang menjadi soft skill yang dibutuhkan oleh teman-teman ataupun nantinya adalah orang yang akan kita bantu dalam perewatan kesehatan mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagaimana model kerjasama yang saya kira ini sangat baik terima kasih ok ok 次はですね ご参加の皆さん もし こういうプログラム 私たちのプログラム 一緒に 参加してくれれば 私たちも さっきも 見せましたように 日本からの 協定書も ある それから 日本での チャンスの 仕事も ある あとも 日本からの 3人の 発表者が 示すように これは 本当の 事実です やっぱり 私たちは 日本側との 協力もあるし それから 仕事か 研修のための 場所も はっきりしていますから ご心配なく どうぞ 私たちと ご協力してください ということです はい ご協力してくれれば yang baik, mudah-mudahan kita bisa menjaga bersama ini dengan sebaik-baiknya dan kepada peserta webinar ini, mereka-mereka yang hadir mudah-mudahan bisa menjadi duta-duta kami juga untuk menyampaikan kepada masyarakat, karena program ini sangat baik, dari sisi Indonesia yang sedang dirundung dengan wabah COVID-19 yang ujungnya kita akan mengalami permasalahan ketenagaan kerjaan, dengan kerjasama ini akan menjadi solusi terhadap masalah bangsa di kedua negara ini terima kasih terima kasih telah menonton! 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 bismillahirrohmanirrohim webinar Indonesia dan Jepang dalam hal ini Islam tapi ada juga PT Duta Global Insight Indonesia dengan pihak Jepang yang dalam hal ini saya buka dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh eh saygono saygono nandis kerelo mo eh peregore moano nihon karano sani no kata-kata hantoni arigato gozaimasu wata si tersibu disney ano nihono zinko in genzai no zinko to Indonesia no jingo ni kurabiruto ya bari jen-jen sigaimas no de no say so take nima wata si tersino Indonesia jingga desne nihon de shigoto ga dekiru yoni mokuyo toshite minasan no kiyo ryokuhu chehi ano yoroshiku oneganishitai to omoyimash ijo desu terima kasih kepada Bapak Mas Duki atas pemaparannya sehingga kami tahu semua mengenai sedikit proses kerjasamanya yang sudah dilakukan oleh PT Duta Global dengan Liana Sigres beserta Universitas Islam Asafiyah dan sudah dibuka untuk webinar secara resmi disini ada yang menarik dimana kita kedatangan sahabat kita Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia selamat pagi Bapak Marsudi kami persilahkan waktunya kepada Bapak Marsudi sekaligus memberi gambaran mengenai program ini dari sisi Telkom Indonesia selamat pagi kami persilahkan waktunya Bapak Bapak Marsudi sepertinya oh oh sini kita sudah kedatangan Mr. Yuichiro Higa Mr. Yuichiro selamat pagi baru bergabung selamat pagi Higashi-san terima kasih terima kasih terima kasih kembali lagi disini sudah bergabung juga Bapak Sudi Pak sempat tadi menghilang sedikit gak apa-apa Pak kita lanjutkan dan kami butuh sedikit pemaparan mengenai program ini yang dilakukan oleh Duta Global dari waktu dan tempat yang kami persilahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan izinkan saya share sedikit slide ini kebetulan disamping sebagai komisaris Telkom saya adalah ketua umum dari aliansi pendidikan vokasional seluruh Indonesia yang membawa sekitar 6.000 SMK dan lebih dari 1.000 perguruan tinggi di bidang vokasi organisasi ini cakupannya mulai dari ujung Sumatera dari Sabang sampai Merauke dan mencakup berbagai macam bidang pendidikan vokasi ada kesehatan ada teknik dan sebagainya disamping itu saya adalah sebagai komisaris Telkom Indonesia karena itu saya lihat dari pembicara tadi yang lebih relevan nanti adalah ketika saya bicara mengenai pendidikan vokasi dan kenapa pendidikan vokasi ini perlu ada perubahan total di Indonesia silahkan Pak Prof, kalau mau diterjemahkan dulu terima kasih terima kasih terima kasih Bersambu selamat menikmati 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 ternyata program 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terkenal selamat menikmati nah selamat menikmati program 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 yang menikmati selamat menikmati yang yang selamat menikmati 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 Inilah yang menjadi tema besar dari perubahan pendidikan vokasi di Indonesia. Bukan lagi mahasiswa bukan sekedar diberikan pengetahuan, tetapi pengetahuan yang diberikan kepada para murid ini harus kemudian menjawab dia bisa apa. Silahkan, Bro. Bukan lagi mahasiswa bukan sekedar diberikan pengetahuan yang diberikan pengetahuan yang diberikan pengetahuan yang diberikan pengetahuan yang diberikan. Ini adalah pola magang yang dirancang. Pemerintah untuk pendidikan vokasi, oleh asosiasi pendidikan vokasi, bahwa mulai dari SMK, kemudian juga kursus-kursus dan pelatihan itu memiliki mitra, memiliki partner di dunia industri, sehingga mereka bisa melakukan magang secara masif. Nah, sementara ini memang yang sudah terpikir adalah proses magang di dalam negeri. Karena itu, saya sebagai ketua umum asosiasi pendidikan vokasi seluruh Indonesia, sangat menyambut kalau misalnya dari Jepang di sana, industri Jepang juga bisa menerima magang dari mahasiswa-mahasiswa dan murid-murid kami di Indonesia. Silahkan, Prof. Silahkan, Prof. Silahkan, Prof. Silahkan, Prof. Silahkan, Prof. Seperti apa kontribusi Telkom di dalam pendidikan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap, bekerja, dan berkualitas. Saat ini, Telkom sudah berada di 90% seluruh Indonesia. 100% kabupaten kota, jadi kita lihat gambar-gambar yang merah ini adalah lokasi-lokasi yang sudah dijangkau oleh jaringan Telkom, jaringan digital oleh Telkom. Saya percepat saja. Dari 83.000 desa, sekarang hanya 13.000 desa yang belum terjangkau oleh Telkom. Artinya Telkom sudah menjangkau oleh Telkom sudah menjangkau oleh Telkom sudah berkurang menjadi sekitar 8.000. 8.000 ini tidak bisa dijangkau oleh Telkom ini tidak bisa dijangkau oleh Telkom karena memang tidak ada listrik di sana. Karena tidak ada listrik, jadi jaringan telekomunikasi tidak masuk. Demikian juga jaringan internet itu sudah ada di, kalau kita lihat di provinsi sudah 100%, kalau kita lihat kabupaten kota sudah 91%, kalau dilihat di desa itu baru 84%. Tadi masih ada sekitar 15% desa yang belum terjangkau oleh jaringan internet sebagai pendukung untuk pendidikan. Saya kira itu saja karena waktunya pendek, jadi saya tidak bisa banyak sampaikan. Tapi para peserta nanti yang ingin mendalami, ingin kontak, silakan bisa kontak saya di sini, ada email saya, ada Twitter saya, ada Facebook saya, ada LinkedIn saya, ada Instagram saya, dan ada nomor WhatsApp atau telefon seluruh saya. Silakan nanti kalau mau dikontak. Silakan, Prof. Deddy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Indra. Jadi itu menutup presentasi saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow. Terima kasih banyak oleh Bapak Prof. Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo atas mempaparan. Mohon maaf sebelumnya karena ada hal yang penting yang harus dilakukan, mungkin nanti Bapak Firdaus bisa bergabung kembali. Dan kami akan melanjutkan kembali ke pembicaraan dari Jepang. Tapi patut diingatkan pada seluruh partisipan, kami ingatkan untuk jika ingin bertanya, kami mohon untuk sebelumnya jangan membuka kolom unmute-nya. Dan nanti jika silakan klik di kolom unmute dan chat, karena setelah ini kami akan memberikan kesempatan pada tamu-tamu kami yang dari Jepang. Ada tiga pembicara masing-masing selama 15 menit. Kami persilahkan langsung bisa dipandu oleh Bapak Prof. Deddy Suteddy untuk bisa berbicara dengan para narasumber kami yang dari Jepang. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton Bapak Ibu bisa baca ya Kalau memang kelihatan dengan jelas Kita lihat saja misalnya Orang Indonesia yang datang ke Jepang Tahun 2009 itu sampai Lebih dari 3000 ya Pelancong itu Sementara di tahun sekarang itu Bukan hanya berkurang Hampir tidak ada Seperti itu Dengan demikian Bukan hanya orang Indonesia ya Bagaimanapun juga Usaha atau kegiatan Hotel kegiatan restoran dengan Tidak adanya pengunjung Tidak adanya tamu Ia otomatis di stop Tidak adanya pengunjung 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 Tidak ada di sini Dan sekarang Kebutuhan ini tidak berubah Masih pun kenyataannya tadi Ada perusahaan yang stop Dulu dan lain sebagainya Tapi kalau korona sudah berakhir Saya yakin katanya Angka ini akan bertambah lagi Karena tidak ada orang lain yang mengisi nya Tidak adanya pengunjung 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 Keretaan Kereta tercepat Data terakhir Bulan ini Bahwa diketahui Bahwa ada Singkangsen Singkangsen itu kereta tercepat Yang jarak jauh Antara Tokyo ke luar Seperti Nagoya Osaka Dan lain sebagainya Diketahui bahwa Penumpang Atau Konsumennya Penggunanya itu Turun sampai 73% Ini bisa dibayangkan Kerugian perusahaan ini Katanya Untuk operasional Hari-hari Seperti itu Jadi Kondisi sekarang ini Memang Hampir semua Bidang Kerugian 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 Untuk sementara Diabeikan dulu Kerugian Di lain pihak Jepang itu dikenal dengan Produsen Mobil dan lain sebagainya Jadi industri permobilan Mesin dan lain sebagainya Ini itu Bagaimana pun juga Sekarang mengalami Penurunan Penurunan yang sangat drastis Kalau dulu Biasanya ada Tenaga yang datangkan Dari luar Dan lain sebagainya Untuk sekarang Stop Total Dari luar Hai Ito Kirawa 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 Selain ini, kami mengatakan bahwa kata-kata-kata, kami memiliki penggunaan berkata. Kata-kata-kata, kami mengatakan bahwa kata-kata-kata, kami mengatakan bahwa kata-kata-kata-kata. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Hai Tadi ceritanya hanya cerita suram melulu Sekarang lihat ke depan katanya bagaimana kondisi kita ke depan Tadi diperkenalkan bahwa penduduk Indonesia Lebih banyak usia produktifnya dibanding usia yang tidak produktifnya Sementara di Jepang bisa dilihat di sini Jadi angka kelahiran mengalami penurunan juga Oleh karena itu di Jepang usia tenaga kerja sangat kurang sekali Sehingga kami minta bantuan dari Indonesia pada dasarnya seperti itu Terima kasih telah menonton 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 semuanya. Dengan selesainya vaksin ini, kami predisikan bahwa bulan Agustus itu sudah kembali normal, sehingga Olimpiade yang pernah ditunda, yang sempat tertunda kemarin itu bisa dilaksanakan pada tahun ini katanya, setelah Agustus itu bisa dilaksanakan. Dengan demikian, jika Olimpiade terlaksana, maka kebutuhan tenaga kembali, sehingga kami perlu mendatangkan tenaga dari, tenaga kerja dari Indonesia それと,日本政府はですね,先ほどの法日外国人,インバウンド ですね,日本に観光客来てくださいというのが,昨年2020年の計画 は実は4000万人だったんですね,それがほぼゼロに近い ということでしたので、例えばワクチンが接種されて ということになると、またその4000万人をベースにですね 2030年には日本は6000万人の外国人を来ていただきたいという計画 をしていますので、それに向かって急速に回復していけばですね この辺のところも変わっていくのかなと思います あれ、またデリ先生、ミュートです Alors、ごめんなさい。 Selain itu ya, pemerintah Jepang sudah merencanakan bahwa akan mendatangkan turis ya minimal sampai 4 juta orang, tapi ya dengan kondisi corona ini sampai tahun kemarin itu bisa dikatakan nol katanya. Ya mudah-mudahan dengan diselenggarakan olimpiade dengan setelah vaksin ini selesai ya kembali ke normal mungkin target mendatangkan turis sebanyak itu Itu akan terwujud, ya otomatis, bidang garapan dalam bidang restoran, hotel, dan lainnya itu akan hidup kembali Nah pada saat itu kami harus segera mengantisipasi, yaitu memenuhi kebutuhan tenaga untuk para bidang hotel, restoran, dan lain sebagainya tadi Mereka Sampai jumpa. Oke, akan tetapi dalam bidang ini, cleaning, kemudian bidang keperawatan yang nanti akan disampaikan oleh Mr. Kurata, tidak dipengaruhi oleh kondisi sekarang ini. Jadi kalau ada orang Indonesia yang di lembaga ini saya dengar hanya berfokus pada perawat, ini sudah terbukti. Jadi untuk bidang perawat ini bisa berangkat kapan saja, asal perasalatan sudah di panah. Terima kasih. 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 Itu dari saya yang bisa saya sampaikan, nanti kalau ada pertanyaan di belakang saja Mau langsung ke tanya-jawab atau langsung ke pembicara kedua? Pembicara dua dulu saja, Pak Oke, jadi kita ingin bunuh informasi dari mereka Supaya nanti kalau ada pertanyaan, buat siapa? Buat siapa? Ya, Pak Terima kasih, Pak Oke 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 Hi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh はい じゃあ最初に私が今いる人はという会社の話を少し説明をさせていただきます 人はという会社はですね 人々のですね生活を支援をするという仕事をしている会社です 家族と暮らしを支える新たな価値を創造し感動と満足を提供していきますという風なことを 会社の使命として提示をしています そこで行っている事業が今ここにあるような事業になります 詳しくはまたこれから説明します 一旦デジセンスお願いします 人はというのは satu perusahaan yang bertujuan itu untuk membantu atau menyokong kehidupan orang-orang bidang garapannya itu seperti yang tercantum di sini yang akan saya jelaskan berikutnya 人はではいくつかの事業をやっていまして フランチャイズの事業とか保育園子育ての事業とか 人材やフードの事業とかをやっていますが 一番大きなのは大きな事業はここにある介護事業になります 人は全体で今創立会社ができて23年経ちました 今売り上げが525億円です 人はで働いている人が今7571名います そこの中の約半数がこの介護事業で勤務しています はい banyak bidang yang kami garap di perusahaan HITOWA ini seperti yang tertera di sini ada untuk keperawatan kemudian ada untuk pengurusan anak dan lain sebagainya dan ini adalah kami sudah berjalan 23 tahun di sini ada penghasilannya Pak dan lain sebagainya angka-angka ini bisa dilihat sendiri Jadi tentunya yang paling kami fokuskan itu Sekarang ini adalah bidang layanan keperawatan Bagaimana dengan kata-kata-kata tahun yang terakhir di sini ada 140,000 orang di sini ada 7,000 orang di sini ada 3,500 orang di sini ada Berbicara tentang pekerjaan di Hitowa ini ya intinya kami memperlakukan atau mengharus mengatur mengurus manusia sejak anak kecil sampai Manula ya misalnya ada orang yang usianya sampai 100 tahun atau lebih ini dipusatkan pada pekerjaan keperawatan jadi keperawatan ini mengurus para Manula di beberapa tempat di beberapa tempat di sini ada lebih dari 7,000 orang di tempat yang dikelola sekarang ini dengan mempekerjakan 3,500 orang lebih di sini ada 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 yang menampung para Manula tadi jumlahnya itu lebih dari 140 kemudian kalau disebar bisa dilihat di peta sini yang ada tanda merah itu adalah lembaga-lembaga yang di bawah pengelolaan Hitowa yang paling banyak itu justru di bercokol di sekitar Tokyo dan sekitarnya karena disana banyak Manula, banyak para panti jempo kemudian ada perusahaan yang mengulorannya itu namanya Iris Iris itu dari bahasa Yunani yang artinya pelangi jadi kami menggambarkan seperti pelangi seperti ini jadi mengurus para Manula ini seperti ini supaya kesannya lebih manusiawi はい はい 私たちのやっている 介護事業なんですが 人手が やっぱり 日本で足りません 先ほど山本さんの 山本さんの 話もあったとおり コロナで 少し人手不足は 解消はしている ということには なっているんですが 介護の業界においては 人手不足は 引き続き続いています したがって 今 日本で どういう状況であるか というのを 少し グラフを使って 説明をさせていただきたい と思います この棒グラフが 日本の人口の グラフです 2000年ぐらいまでは 人口が増えていって たんですが 今2020年 少しずつ人口が 減っていってます 黄色と赤が 高齢者の割合を 示しています 黄色は 65歳から74歳まで 赤は75歳以上 ということを示しています 2010年の時には 75歳以上というのが 全体の12.8%でした が 2025年 これから5年後には 17.8%になる というふうに 言われています はい OK berikutに tentang para Manula di Jepang ただ sudah dikatakan bahwa kalau pekerjaan pekerjaan lain tadinya memang perlu tenaga dari luar yang banyak karena Corona sehingga kebutuhan itu tiba-tiba lenyap karena banyak perusahaan yang tidak berjalan tetapi untuk bidang perawat tidak peduli Corona atau tidak tetap itu kebutuhannya masih belum terpenuhi karena kami memang kurang tenaga ini sebagai gambaran saya akan menjelaskannya kondisi di Jepang seperti apa sekarang sampai melihat diagram ini pertama ini diagram batang ini menandakan jumlah penduduk Jepang dari tahun 1950 sampai tahun berikutnya nah grafik garis tanda merah itu adalah orang yang usianya di atas 75 sementara tanda kuning adalah orang yang usianya di atas 55 sampai 75 antara 55 tahun sampai 75 tahun nah ini dari tahun 50 cukup berimbang kondisinya dan lain sebagainya akatan tapi sejak tahun 2010 dan seterusnya ini malah orang yang usia 75 ke atas itu semakin banyak nah ini kondisi Jepang saat ini jadi 75 tahun kecetan 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 jepang kecetan 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 No toko ga, iwakil lorodon jinko to ywakil lorode 2000年, ima ga daitai 6700 man niniぐらいいrundes ga これ ga, konggo shokai ni mke te ha, doan doan hendete iku tue kata ni nari mas De, eto, kono bau graf de yu, hairo no toko no lorodon Kogleda ga, doan doan hendete iku tue kata ni nari mas De, ima 2020 hima', do an butter jure kata ni to, kono, intro that hainformatilisis ook 15� 증 significance 64ullen you weken konkurin suspect 65 स以上 andako !' A kus hatarik k い in na man Ini adalah 20 tahun kemudian 2040 tahun kemudian 1.5 tahun kemudian Tentu saja, orang yang berada di 1.5 tahun kemudian Jadi, orang yang berada di 1 tahun kemudian Itu kemudian 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 Oke Dengan banyaknya jumlah manula Sudah tentu ya memperlukan tenaga lebih banyak lagi Oke Grafik berikutnya adalah kondisi bertambahnya jumlah manula Dengan usia pekerja Kalau dibandingkan ini semakin berkurang Atau semakin bertambah jumlah usia tua dibanding jumlah usia pekerja Misalnya bisa dilihat di tahun 2020 di bawah ini Kemudian ada garis hijau Itu menunjukkan bahwa satu orang Usia produktif atau satu orang yang bekerja Harus menang sembilan orang manula Nah ini kondisinya Semakin sulit Di prediksi pada tahun 2040 itu Satu berbanding lima mungkin akan ada penurunan dan lain sebagainya Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana sih kondisi lapangan pekerjaan di Jepang? Terima kasih telah menonton! 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 Ketujuan perawat atau tenaga perawat yang diharapkan dari luar dari Indonesia ini, ini kebutuhannya itu untuk saat ini cukup banyak ya, hampir tadi dikatakan di grafik, cukup banyak ya, jadi peluangnya masih sangat terbuka dan lain sebagainya. Ini ada salah satu contoh kasus ya, para pekerja lain, bidang lain karena corona tidak bisa datang ke Jepang, ya ditutup dulu. Sementara karena kebutuhan perawat ini, pemerintah Jepang memberikan kolongkaran tentunya dengan syarat-syarat kesehatan dan lain sebagainya. Pada bulan Januari ya tahun ini, tanggal 4 diberangkatkan, kami menerima tenaga perawat dari Indonesia, bidang caregiver, ini ditayangkan fotonya orang Indonesia yang juga anak didik kami. Dia itu datang ya ke sana untuk program intensif satu tahun, akan tetapi setelah dites dan lain sebagainya, dia itu juga bisa mengikuti program Tokutai Gino atau kerja di sana. Jadi dia kalau sudah selesai satu tahun program intensif, bisa bekerja di perpanjang sampai lima tahun sebagai pekerja biasa yang diperlakukan sama dengan orang Jepang. Ini salah satu contoh, jadi ada orang Indonesia yang mampu seperti ini dan mereka ya tinggal menjalani saja, selesai intensif mereka bisa langsung program ini. Oleh karena itu, kami harap kepada yang hadir di sini, atau kepada lembaga, atau kepada siswa yang sedang belajar untuk menempuh program ini, berusaha sebaik mungkin supaya kesempatan ini bisa diraih. Dan kami menunggu di Jepang kedatangan para anak didik, Bapak Ibu semuanya. Itu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Oke, sudah selesai Pak Mas Indra, silakan di. Terima kasih, Mr. Shinji Kurata atas penjelasannya untuk selanjutnya mungkin masih ada satu pembicaraan lagi, mungkin agak bisa dipercepat ya, karena sudah banyak sekali Pak pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab oleh semua pihak, baik dari Indonesia maupun dari Jepang. Dan maaf Pak, ada sedikit, ini sepertinya background Bapak agak sedikit pecah, mungkin bisa di ini. Oke, kita bisa lanjut Pak, kalau gitu. Oke, silakan. Selamat dengan. Oke, hai, sugi wa higashi sensei ni onengasimasu. Hi,こんにちは,西日本新聞東と申します,画面共有します. Oke, silakan. 一番発行部数が多いナンバーワンの新聞社で その九州でも大きい外国人雇用団体の一つである アクティス外国人雇用センターとも関係を持っております 外国の方と企業がともに幸せであることを 第一にマッチング事業を主になっております はい いいですが はい はい perkenalkan saya Higashi dari perusahaan Nishi Simbung Nishi Simbung itu kalau di Indonesia kan Nipong Nishi Simbung itu perusahaan koran Jepang bagian barat tapi kalau dilihat di peta itu adalah Jepang di bagian selatan yaitu di pulau namanya Kyusu di sana kami perjalanan di sini sudah disebutkan kami perusahaan Nishi Simbung ini sudah berjalan sejak tahun 1876 dan lain sebagainya kemudian kami juga bergerak dalam bidang yang lainnya dalam bidang sosial dan lainnya terutama yang berhubungan dengan orang asing dan lainnya dan lainnya dan lainnya okei terutama 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 akan tetapi yang akan dibicarakan pada kali ini bukan masalah koran tapi masalah lain yang kami garap juga dalam bidang misalnya disini ada dari kiri ke kanan yang dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan engineering kemudian service kemudian para pekerja kealian para pekerja dan lain sebagainya yang akan dibahas satu per satu sebagian tadi sudah disampaikan oleh Kurata dan Oki-san ada beberapa hal memang kondisi Jepang seperti itu secipit O板 deusz지만 se Sorry sepulat sepulat lembab sepulat tek apa tempat kur tahun sepulat Salah satunya adalah bagian perhotelan Pekerjaan dalam bidang perhotelan yang sangat dibutuhkan itu diantaranya Ada front office, bagian depan, kemudian bagian pembersih, tenaga kebersihan Kemudian bagian layanan pengantar makanan dan lain sebagainya Ini secara garis besarnya Dan ini pun bisa dijadikan sebagai program Gino Jisusei atau Tokutei Gino Bisa juga ada program yang lainnya Tungu adalah 6,000軒以上の hotel, perhotel, perhotel Tungu adalah 22,000,000室 yang menyebabkan Tungu adalah 6,000軒以上nya di hotel, perhotel yang menyebabkan Di Kiyosu itu jumlah hotel itu lebih dari 6,000 unit Kemudian di dalamnya itu kurang lebih ada 222,000 kamar Nah, ini dengan pekerjaannya itu mengalami penurunan Bukan berarti hotel tidak berjalan Tidak, tetapi untuk saat ini karena Corona ini sehingga jumlah penginap berkurang bahkan hampir tidak ada kemudian jadi untuk bidang usaha penginapan hotel seperti hotel dan lain sebagainya di Jepang itu pada kondisi sekarang ini sangat luar biasa atau menderita bagi orang Jepang di Jepang Pekerja hotel Di daerah sana itu Pada umumnya itu 30 persennya itu Diduduki oleh orang-orang yang sudah tua Sudah berumur ya Di atas 60 tahun Sehingga kondisi ini Kurang baik untuk Pekerja hotel di Jepang Pekerja Kondisi ini Ya Kondisi ini Kondisi ini Mhave Saya kalau naかなか就業者数が伸びないんですけれども 今後アフターコロナの時代には伸びてくると思われます 一方で先ほど倉田さんの方から説明があった 介護人数についてはこれは現実にも人手が足りておらず また高齢化も進んでいくため介護人材は引き続き 人手が足りない状況が日本国内では続くと思われます 以上です はい 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 я dengan Corona ini bagaimanapun juga pengaruhnya cukup besar pada usaha hotel atau para pengidapan dan lain sebagainya bahkan bisa dikatakan terpuruk untuk saat ini tetapi kami yakin setelah Corona selesai ini kebutuhan akan lebih meningkat lagi Tadi juga sudah dibahas oleh Burata bahwa diantaranya usaha yang sangat mengenikan tenaga dari luar itu yaitu bidang perawat atau caregiver dan bidang cleaning. Mudah-mudahan ke depannya kondisi pulih kembali, silakan saudara-saudara bisa datang ke Kyusuk yang berminat untuk bekerja di sana. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Bangga Mas Indra, mau langsung ke sesuatu. Terima kasih, Mr. Yoshiro Higashi. Sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan. Sebelumnya saya ingin ingatkan untuk beberapa nama yang masih Napa Duta Kepal mohon dinam. Karena nanti kami memberikan setiap maksimum tujuh hari kerja sesuai dengan yang terterang. Dan sejujurnya kami ingin menginformasikan bahwa di sini ada room panelist dan room attendant. Untuk room panelist ini bisa langsung bertanya, tapi mohon untuk memberikan tanda atau raise hand untuk room attendant. Nanti bisa chat di sini. Ijinkan kami ingin memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan urutan yang ada. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau memang itu saya ingin memberikan masukan dari beberapa pertanyaan. Sepertinya ini ada beberapa pertanyaan yang sama. Ada beberapa pertanyaan yang sama ya. Pertama, ini bicara tentang hubungan dan bagaimana kelebihan yang ditawarkan oleh Duta Global. Banyak, untuk namanya cukup banyak itu mungkin dari Ibu Putri, Bapak Hari, terus kemudian ada dari Ibu Sari dan lain-lain. Karena mengenai ini saya mungkin bisa teruskan kepada PT Duta Global yang diwakili oleh Ibu Endreswarisah Fitri. Terus, apa namanya, Ibu mau langsung menjawab atau saya bacakan dahulu? Mas Indra? Mas Indra? Mas Indra? Silahkan Pak Tenggung. Bisa saya wakili jawab ya? Ya. Ya Pak Tenggung. Ya sobat, pertanyaannya bisa tiga pertanyaan, nanti sekalian bisa jawab. Perluannya sebetulnya. Oke, boleh. Perluannya sebetulnya. Oke. Kira-kira apa? Ini juga, maaf, belum ya. Di sini juga ada pertanyaan mungkin untuk pihak Jepang. Dari Ibu Shirley kepada Kuratasang Jepang. Sebelum diberangkatkan, tenaga kerja Indonesia sudah sesuai requirement atau qualification yang ada. Makanya bisa berangkat. Tapi, di sana apakah ada periodically, di Jepang kan ada pengukuran KPI. Apakah karyawan Indonesia akan diterapkan KPI? Dan apakah dibedakan kebijakannya untuk tenaga kerja Indonesia dengan yang di Jepang? Terus, kemudian untuk yang ketiga, itu ada juga dari Ibu Siti Masitoh dari Pergunung kepada Liana Sigras. Apakah tenaga kerja Muslim, khususnya lulusan pesan, menjalankan ibadah syariah Islamnya? Apakah ini tidak akan ada diskriminasi atau apapun? Dan untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan kepada Ibu Fefe dari Duta Global. Baik, terima kasih Mas Indra. Di sini juga ada Pak Teguh. Beliau adalah salah satu komisaris kita juga di Duta Global. Selamat siang, Pak Teguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Pak Teguh. Monggo, silakan dibantu juga untuk pertanyaan-pertanyaan. Karena sepertinya Pak Teguh ada yang ingin disampaikan juga dari para peserta webinar ini. Silakan, Pak Teguh. Oke, terima kasih Bu Bebek atas waktunya. Terima kasih buat partisipan semua. Saya ingin menyampaikan mengenai pertanyaan, penjawab pertanyaan awal. Kelebihan daripada DGI ini adalah kita memiliki konsep recruitment-nya. Jadi, tahapan-tahapan yang akan dilewati untuk bisa proses ke Jepang ini. Pertama, si pendaptar itu harus melalui proses psikotest. Kenapa psikotest itu artinya? Bahwa si anak belum tentu, orang yang berminat ke Jepang belum tentu bisa mendapatkan kesempatan bekerja di Jepang. Apabila dalam proses psikotestnya tidak lulus ya. Kenapa DGI membuat tahapan ini? Ini dalam rangka menjaga nama baik bangsa supaya kita bisa mengirimkan anak-anak yang berkualitas. Sehingga bisa menjaga nama baik bangsa tadi. Dan moto kita sesuai dengan moto kita bahwa kita mau memprioritaskan tenaga kerja yang berkualitas. Sehingga mereka akan menjadikan duta bangsa. Itu aja Bu. Terima kasih. Pak Deddy, mohon bantu. Atau Bu Fafitri akan menambahkan terlebih dahulu? Pertanyaan yang tadi itu kan untuk orang kita ya Pak ya? Iya. Sudah dijawab oleh Pak Teguh juga. Silahkan Bu tambahkan aja dulu. Sudah. Pak Deddy, mungkin tadi ada pertanyaan yang tadi ke Kuratasang sama Liana Segrus. Mungkin bisa di... Oke, oke. Yang diperlakukan sama Liana Segrus. Ini yang berlakukan sama. Iya, oke. 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 Pertanyaan yang diperlakukan sama Liana Segrus. 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 Terima kasih. 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 mengganggu saja. Diperbolehkan, silahkan. Kalau mau diberikan tempat khusus dan lain sebagainya, tidak ada. Cari saja tempat sendiri dan di waktu senggang, silahkan jalankan. Itu kami tidak ada larangan sama sekali. Tambahan dari Popisang warisan, memang diantara orang Indonesia yang datang ke Jepang itu kebanyakan memang mayoritas muslim. Mereka itu sangat diperhatikan. Kalau makanan tidak boleh ada babinya tidak boleh ada alkohol dan lain sebagainya, rata-rata tidak ada masalah. Kecuali kalau memang harus tepat waktu, misalnya begitu waktu langsung ini, lihat situasi saja dulu katanya, seperti itu. Itu Pak, jawaban dari dua narasumber ini. Silahkan Pak Indra, dilanjut. Ya, terima kasih. Di sini rata-rata hampir bersama juga pertanyaannya ada mengenai syarat-syarat persyarat seperti Bapak Muhammad Amin juga menanyakan untuk syarat-syarat untuk Tukti Gino. Mungkin kemudian tadi sudah dijawab juga dengan jelas. Terima kasih Mr. Kurata dan Mr. Pokisang. Selanjutnya mungkin dari sini Ibu Veve Savitri bisa menambahkan sedikit tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dijelasin oleh Pak Teguh. Kami persilahkan Ibu. Ya. Terima kasih Mas Indra. Jadi saya mau share screen sebentar tentang syarat-syaratnya. Tadi banyak yang menanyakan tentang syaratnya apa sih kalau mau bekerja atau magang di Jepang. bisa di-share ini ya. Jadi kalau magang di Jepang sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Pokisang dan Shisisang jadi untuk program yang caregiver dan nurse itu sudah bisa dibuka dengan syarat-syaratnya dan kita juga punya syarat-syaratnya juga terutama N4 bahasa Jepang dan juga apa tadi saya juga sempat melihat ada kelebihan apa sih kelebihannya duta global dengan yang lain jadi kita ada pendidikan karakter pendidikan karakter di sini adalah pendidikan karakter yang diberikan oleh kata hati institut jadi kita khusus untuk karakter 360-nya kita didik supaya di sana lebih nyaman karena apa Jepang dan Indonesia sangat berbeda sekali Jepang itu disiplinnya tinggi yang pertama ya kan culture-nya juga mungkin Prof. Deddy juga akan memberikan kira-kira apa sih gambaran tentang di Jepang itu bagaimana perbedaannya dengan di Indonesia juga ditambah 4 musim di sana itu yang kadang-kadang membuat anak-anak apalagi anak muda itu homesick jadi itu yang mendasarkan dari kita perbedaan dengan LPK lembaga-lembaga yang lain berikut ini adalah saya share tentang syarat-syaratnya apa saja disini ada Tokutoy Gino ini programnya apa saja persyaratannya benefitnya ini disini ada nomor teleponnya whatsappnya bisa bisa dicatat supaya pertanyaan-pertanyaan lain atau mungkin ingin baru mikir apa ya yang mesti saya persiapkan di sana nah itu juga bisa di whatsapp disini jadi persyaratan adalah lulus minimal SMA atau SMK disini lulus tes bahasa Jepang N4 itu penting sekali nanti dari Prof. Deddy yang akan membantu kita untuk mendapatkan N4-nya dengan accelerated learning disini juga ada lulus psikotest dan medical check-up itu penting apalagi juga di jaman new normal sekarang ini pandemi itu wajib untuk persyaratan kesehatan tersebut terus lulus tes skill dan interview jadi itu sudah menjadi standar dari pemerintah dan juga dari lembaga kami untuk mengadakan itu nah benefitnya apa benefitnya adalah sertifikasi bahasa Jepang kita akan berikan kalau yang untuk bekerja adalah Tokutoye Gino adalah kontrak kerjanya tadi sudah disampaikan oleh Poki Sang dan Master Shinji Chang kalau gaji disamakan dengan UMR Jepang itu yang benefit yang baik karena kalau di negara-negara lain mungkin tenaga kerja yang dari luar negeri berbeda dengan warga lokalnya disini juga ada visa SSW gitu ya mungkin Prof. Dedy bisa men-transit atau menambahkan pengalaman-pengalaman Prof. Dedy untuk mengajarkan anak-anak bahasa Jepang silahkan Prof. Dedy ini tidak ditanyakan langsung ke Poki Sang supaya jawabannya langsung dari beliau tanyakan saja langsung dengan Poki Sang juga boleh oke Poki Sang Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati mengenai bagaimana caranya untuk menghindari supaya para mahasiswa kita yang di sana tidak merasa homesick dan lain sebagainya Sebenarnya di setiap lembaga itu ada bagian konsultan yang akan terus memantau dan bertanya mengenai keluhan-keluhan yang diderita oleh para caregiver misalnya contohnya atau para perawat yang diberangkatkan ke Jepang dan saya sendiri sebagai penyalur itu akan selalu memantau sekarang ini kan ada WA dan lain sebagainya selalu komunikasi mereka diperbolehkan komunikasi melalui WA dengan orang tuanya yang ada di negeri dan lain sebagainya dan yang paling penting kami telah membuat kebijakan bahwa tidak akan mengirim menempatkan satu orang Indonesia pada suatu lembaga sendirian minimal berdua dan diusahakan lebih dan sekarang yang terjadi pun katanya rata-rata ada yang dua orang yang sampai lima orang di se lembaga yang sama sehingga tanda-tanda mereka homesick dan lain sebagainya tidak tampak, tidak kelihatan itu penjelasan dari pengalaman yang ada terima kasih Manga, Mas Indra ya terima kasih atas jawabannya ini juga ini sudah cukup jelas cuman ada pertanyaan bagus juga apakah ini agak sedikit semilir atau hampir sama tetapi ada yang bagus yaitu dari Ed Biatma mengenai hari kerja hari of kerja overtime paskah selesai kontrak nanti pekerja itu bagaimana serta perlindungan hak kerja seperti itu mungkin ingin ditanyakan dari pihak Jepang kepada ketiga pembicara kita biar saya jawab aja gak apa-apa oke Mas Indra oke oke Pak Teguh saya coba untuk menjawab pertanyaan pertama DGII ini Duta Global ini punya program ada dua program khusus untuk Jepang satu intensif yang kedua Tokutegino intensif ini khusus bagi perguruan mahasiswa yang memiliki jurusan keperawatan di perguruan dinginya kemudian intensif ini periodnya satu tahun kemudian juga bisa konversi SKS terus kemudian juga bisa mendapatkan fasilitas dormitori disana disiapkan kemudian uang saku kurang lebih 100 ribu yen per bulan terus mendapatkan sertifikasi dari pihak Jepang ya kemudian intensif ini persyaratannya adalah hanya memenuhi N4 saja ya level N4 jadi harus melalui proses kursus 6-8 bulan karena kita ditangani untuk kursusnya itu oleh Pak Deddy kebetulan Pak Deddy dia sebagai pakar bahasa Jepang di Indonesia dia sudah memiliki metode pembelajaran bahasa Jepang yang baik sehingga bisa menentukan antara 6-8 bulan si anak bisa mencapai yang kedua adalah program Toku Tejino Toku Tejino ini periode kontraknya 5 tahun kemudian juga bisa bawa anak istri ke sana kemudian gaji juga sama UMRnya sama dengan orang Jepang beda dengan program Ken Shusei kalau Ken Shusei dulu magang ya nah jadi Toku Tejino ini untuk perawat UMRnya atau basic salary-nya 1.126 per jam jadi kurang lebih sekitar 150 ribuan lah per jam gitu nah persaratannya untuk Toku Tejino tetap harus melalui proses tadi psikotest kemudian medical check up kemudian kursus bahasa Jepang setelah kursus bahasa Jepang kemudian juga akan diadakan bintal pembinaan mental dalam rangka penyesuaian budaya kerja di Jepang karena sangat berbeda dengan di Indonesia setelah itu baru pengumpulan dokumen proses demigrasi proses demigrasi 1-3 bulan kemudian kita baru jadwal penerbangan ke Jepang nah untuk overtime di Jepang itu khusus bagi perawat ya itu akan berbeda juga nanti biasanya perawat itu ada jadwal bekerjanya 3 sip ada tengah malam ada malam itu gajinya juga akan berbeda akan ada tambahan kemudian overtime biasanya perusahaan Jepang itu ada satu persyaratan bagi perusahaan bahwa perusahaan harus bisa memberikan overtime dalam waktu satu bulan itu minimal 20 jam untuk overtime nah mengenai keselamatan kerja di Jepang itu Jepang itu paling safety dibanding negara lain jadi begitu masuk ke Jepang aja di imigrasi itu udah langsung dikasih KTP kemudian juga insuran sudah disiapkan dan sebagainya insuran keselamatan insuran dan sebagainya kemudian untuk pajak rata-rata kurang lebih sekitar 3% pajak pendapatan jadi rata-rata kalau yang sudah-sudah dikirimkan oleh kita rata-rata si anak bisa mengirimkan antara 10 sampai 17 juta sisa makan dan sisa jalan-jalan sebentar itu yang bisa ditambahkan bagi saya terima kasih terima kasih kami ucapkan Pak Teguh Pak Dedy mungkin bisa ditanyakan mengenai apa namanya dari pihak Jepang apakah masih mau menjawab satu pertanyaan atau langsung kita ini karena jikalau untuk yang belum kami jawab pertanyaannya bisa dikirimkan melalui WL kami atau email yang kita pernah berikan kepada Bapak dan Ibu kira-kira bagaimana Pak Pak Dedy kalau ada pertanyaan silahkan yang mana yang akan disampaikan ini kebanyakan untuk Jepangnya Jepangnya ini apakah apakah masih mau menjawab atau kita langsung ini berhubung dengan waktu Pak oke kalau ada pertanyaan langsung mereka masih menunggu mungkin dari Jepangnya mungkin kayaknya dari Jepangnya cukup udah cukup oke ya oke karena waktu juga sebelum sebelum kami tutup kami ingin mengingatkan karena nanti itu akan ada photo session izinkan kami memberikan sedikit kesimpulan bahwa saat ini kondisi Jepang sedang membutuhkan tenaga kerja tinggi khususnya usia muda dimana juga berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia seperti tadi yang telah dipaparkan oleh Bapak Rektor Universitas Islam Asafia dan Bapak Mas Duki dari Telkom Bapak Mas Duki dari Telkom mau maaf bahwa di Indonesia itu terjadi bonus demografi dimana angkatan usia produktif itu jauh lebih tinggi oleh karena itu dari pihak PT Duta Global Insan Indonesia memberikan fasilitas dan memberikan solusi atas kondisi tersebut dengan program internship magang satu tahun khusus mahasiswa aktif dan Specified Skill Worker atau Tokuti Gino ke kontrak kerja selama lima tahun jangan khawatir tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Indraswari Savitri dan Bapak Teguh bahwa kita ada pelatihan bahasa Jepang N4 350 jam itu selama enam bulan dan ada pendidikan karakter yang kemudian nanti kita kalau sudah lulus tes bisa dikirim ke Jepang bukan sebagai tenaga kerja saja tetapi menjadi Duta Bangsa dan menjadi Duta Global untuk itu sebelum kami akhiri kami mohon waktunya kepada Bapak Mas Duki kemudian Bapak mohon maaf Bapak Marsudi dan Ibu VV Savitri untuk memberikan sedikit quotes serta kepada ketiga pembicara kami yang dari Jepang juga sedikit quotes untuk membangkitkan semangat kami baik saya Mas Duki saya Mas Duki Ahmad Rektor Unitas Islam Mas Afi bagi para peserta webinar khususnya para generasi muda ini saat yang paling tepat khususnya karena UIA yang kita utamakan dahulu tahap pertama adalah di bidang caregiver kami mengajak kepada teman-teman para mahasiswa bergabunglah karena ini adalah kesempatan Anda untuk juga memperbaiki kondisional ekonomi keluarga kami tahu bersih bagaimana hitung-hitungan ekonomi ketika masa pandemi dampaknya bagi ketenaga kerjaan Indonesia dihadapan Anda hanya tinggal menambah kemampuan bahasa dan penajaman kompetensi Anda Anda akan bisa masuk dalam kantor internasional Anda bekerja di Jepang mudah-mudahan Anda akan di samping tentu Anda bisa berkolaborasi dengan kultur Jepang yang kedua Anda juga bisa memperbaiki ekonomi keluarga saya kira demikian saatnya Anda untuk mengambil keputusan saatnya Anda untuk berbuat untuk masa depan kita lebih baik lagi terima kasih terima kasih Bapak Mas untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Marsudi untuk memberikan sedikit quotes kepada kami baik terima kasih Pak Indra saya Marsudi Wahi Pesworo Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Vokasi Seluruh Indonesia dan juga sekaligus Komisaris Indepan dan Telkom berpesan kepada anak-anak muda tundukkan dunia jelajahi dunia jangan pernah takut mumpung Anda masih muda maka kesempatan Anda untuk menjelajah dan melihat seluruh dunia tetapi jangan lupa bahwa ketika Anda di dunia di negara lain maka Anda menjadi duta duta bangsa karena itu jaga perilaku dan jaga kehormatan dan nama bangsa terima kasih Pak sebelum ke pihak Jepang dan kota asosiasi izinkan kepada Ibu Edraswaris Tafitri dari Duta Global selamat persilahkan Bu terima kasih Mas Indra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk ada anakku untuk para partner juga associate partner Duta Global inilah saatnya momentumnya dikala pandemi ini kita mewujudkan impian anak-anak muda kita untuk bisa dapat bekerja dan belajar juga di luar negeri untuk kehidupan mereka yang lebih baik seperti yang disampaikan oleh Pak Mas Duki dan Profesor Marsudi inilah saatnya untuk kita membangun perekonomian bangsa Indonesia dengan kita menjadi duta bangsa jadi saya sarankan semuanya untuk kita saling bersinergi untuk saling membangun anak-anak muda kita generasi muda untuk dapat pendidikan fokasi yang lebih baik dan juga siap kerja di luar negeri ke kancah internasional terima kasih Mas Indra Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh untuk yang pihak Jepangnya Pak Dedy mungkin bisa memberikan arahan untuk sedikit quotes-nya Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih supaya Anda tidak salah pilih dengan menggunakan hati pekerjaan bidang apa yang akan Anda tuju disananya yang kedua ingat Jepang itu negara aman aman siang malam juga selama kita tidak terlibat apa-apa tidak akan ada gangguan apa-apa dan saya secara pribadi dan teman-teman disini tidak akan memperkenalkan perusahaan-perusahaan yang pernah berbuat negatif seperti broker dan lain sebagainya saya tidak akan mengirim Anda ke perusahaan-perusahaan yang pernah ada corengnya aman-aman saja silahkan datang ke Jepang dan belajar bahasa Jepang baik-baik karena itu merupakan syarat utama untuk bisa datang ke sini terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!